menggambarkan surah nomor 63 ya menggambarkan tentang penyesalan nanti pada saat meninggal surah nomor 63 ayatnya ayat 10 tutup sampai ayat 12 nanti ya 3 ayat terakhir ayat 10 nya punya begini dan segera keluarkan belanjakan sebagian dari hartamu di jalan Allah sedekah segera jangan tunda-tunda cari kantong-kantong sedekah itu sebelum kata Allah datang kematian kepada seseorang antara kalian lihat malaikat maut baru dia berkata ya robku wahai tuhanku mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat berapa menit aja kasih saya kesempatan ya Allah jangan cabut dulu sekarang berapa menit aja gitu kan untuk apa yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh maaf tadi saya bilang sampai ayat 12 ini cuma 11 ayat ya sampai ayat 11 nya lalu Allah bilang di ayat 11 nya namun ketahui lah Allah sekali-kali tidak akan pernah menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya tidak bisa ditunda walaupun satu detik gak bisa jadi itu harus mati di tempat itu juga harus mati ya dan ketahuilah Allah maha mengenal apa yang kamu kerjakan pasti Allah akan balas semua apa yang dikerjakan ini perhatikan baik-baik jadi teman-teman kalau ada kesempatan ada yang tawarkan sedekah sempatan ada kotak amal masjid ada bantuan misalnya bapak ibu di kampung sana atau di kota kita di Indonesia ada yang WA ada yang masjid mau dibantu bantu berapa saja gak masalah jangan nanti kita meninggal terus menyesal kesempatan ada Quran Quran bukan cuma untuk dipajang diranjang antara suami istri di lemari baca gitu kan buku-buku agama baca di masa kita sekarang ini luar biasa Allah mudahkan kita untuk belajar online bisa mau baca ilmu apapun semua ada sekarang google sudah jadi kayak perpustakaan berjalan tinggal ketik keutamaan sedekah keutamaan ya solat malam keutamaan solat duha mau baca buku cukup banyak kitab-kitab yang tersebar kenapa kita gak sia-siakan nonton cuplikan ceramah juga banyak kita lihat disini selanjutnya surah al-fajr ayat 24 ya jadi setelah membahas dua ayat lagi kita break solat isya bagi teman-teman yang mukim insyaallah baru kita lanjutkan setelah itu sekarang ayat kita yang ketiga ya tadi sudah kita baca surah al-mu'minun ayat 99 tadi sampai habis tadi 108 eh maaf 113 eh 117 maaf kemudian dalam surah tadi al-munafikun surah nomor 63 ayat 10 dan 11 sekarang surah al-fajr ayat 24 ini pendek sekali ayatnya bunyinya ya laytani koddam tu dihayati nanti orang-orang yang mati itu akan mengatakan ini kalau sedikit amalnya apalagi kafir duhai alangkah baiknya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini tapi gak ada gunanya lagi pada saat dia meninggal bodainya sekarang gak ada gunanya ya ayat yang terakhir surah al-fajr ayat 18 maksudnya yang terakhir kita bahas sekarang ya simpatan sebelum sholat ini al-fajr ayat 18 bunyinya begini ya ayuhal ladina amanu taku laha wal tandur nafsun ma qaddamat li gadim wadtaqu laha inna Allah khabir bima ta'amalun bertakwalah kepada Allah patuhlah kepada Allah kerja akan diperintahkan jauh yang dilarang dan daklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok harus segera punya persiapan untuk hari pulang hari akhirat dan bertakwalah kepada Allah selalulah takut kepada Allah patuh yang halal nikmati yang diperintahkan kerjakan yang haram jauhi ya kalau pernah terjerumus bertawabat gitu kan sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan imam kata ada rahimahullah mengatakan dalam tafsir surah al-hashr ayat 18 ini senantiasa Tuhan mahu Allah mendekatkan hari kiamat sampai-sampai dia menjadikan seperti akan terjadi besok jadi maksudnya orang akan merasa pendek sekali gitu ternyata sudah akan terjadi kiamat jadi sangat dekat dan ingatlah selalu statement Umar radiallahu anhu Umar ini jelis sekali boleh mengatakan hisaplah introspeksi diri introspeksilah dirimu ya sebelum kamu dihisap atau diperiksa nanti amal perbuatanmu pada hari kiamat dan timbanglah dirimu timbanglah amal baikmu sebelum amal baikmu ditimbang nanti hari kiamat karena sesungguhnya akan mudah bagimu menghadapi hisa besok di hari kiamat jika kamu selalu mengintrospeksi dirimu saat ini dan hiasilah dirimu dengan amal salih untuk menghadapi hari yang besar ketika manusia dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah sebutkan dalam surah al-haqqa ayat 18 ini bukan tambahan ayat dari tadi saya katakan 4 tapi ini statement Umar r.a mengatakan pada hari kiamat itu kamu akan dihadapkan kepada Allah tidak ada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi baginya jadi kalau ada orang yang anggap saya buat ini ah gak ada yang tahu Allah tahu Allah punya cara untuk memberikan peringatan tentu kita gak boleh cara-cara kesalahan orang tapi kita sendiri introspeksi diri kita harus kita muhasabat teman-teman sekalian kalau batas waktu umur ini akan ada pertanggung jawabannya semua di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kita akan tambah nanti dengan statement-statement para ulama salaf berhubungan dengan masalah ini dan bagaimana mereka membangun fondasi hidup mereka untuk menghadapi hari pulang nanti yang unik sekali adalah dalam sebuah riwayat ini bahwasannya Rasulullah s.a.w. pernah melewati sebuah pasar maksudnya beliau masuk dari sebuah wilayah namanya Aliyah di Madinah dan sebagian orang ada yang mengikuti Nabi s.a.w. ada di sekitar beliau lalu Nabi s.a.w. sempat melewati bangke anak kambing jantan sudah jadi bangke lalu beliau memegang yang kedua telinganya kecil lalu Nabi s.a.w. memegang telinga bangke kambing itu sambil diangkat lalu beliau bersabda siapa yang mau beli ini dengan satu dirham bangke kambing kupingnya kecil ini biasanya dianggap aib tentu kami tidak mau ya Rasulullah lalu kami mau apakan juga bangkai mau gak seolah-olah saya kasih gratis maka mereka mengatakan demi Allah ya Rasulullah kalau dia hidup pun anak kambing ini ada aibnya kupingnya kecil gak ada yang mau gitu lianoh asak misalnya kupingnya kecil atau cacatnya bagaimana sekarang sudah jadi bangkai hidup aja kami gak mau apalagi kalau sudah jadi bangkai ini pesan Nabi S.A.W demi Allah semuanya dunia itu lebih hina ya di sisi Allah dibandingkan bangkai kambing artinya dunia jangan sampai menjadi target utama gitu tapi dia ditunggangi untuk menuju ke akhirat juga sabda Nabi S.A.W dalam hadis riwayat Muslim dalam riwayat dalam riwayat lain ya demi Allah sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini untuk kalian riwayat yang lain juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan Sanad Hassan kata Nabi S.A.W sesungguhnya makanannya anak Adam yang kita biasa makan apapun variasi yang intinya makanan kita dijadikan perumpamaan untuk dunia lihat jadi apa setelah itu maksudnya jadi kotoran gitu kan dalam riwayat lain Nabi S.A.W pernah ngomong sama satu sahabat beliau mengatakan apa makanan dan minumanmu dia bilang saya makan daging ya Rasulullah dan saya minum susu ini kan dianggap makanan dan minuman leks kalau manusia maka kata Nabi S.A.W setelah itu jadi apa sahabat ini ngomongnya mau santun dengan Nabi S.A.W mengatakan ya Rasulullah jadi apa yang sudah anda tahu maksudnya jelas kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh jadi nutrisi makanan jadi tinja minumannya jadi air seni kencing dibuang gitu kan maka kata Nabi S.A.W sesungguhnya Allah telah menjadikan perumpamaan dunia mirip dengan makanan atau ampas makanan yang keluar dari manusia itu jadi seperti itu peringatan Nabi S.A.W Nabi makan yang enak Nabi pakai baju yang bagus Nabi punya beberapa rumah karena beliau buat poligami punya istri beberapa beliau juga punya pedang beliau juga punya perisai beliau punya kuda dan unta tapi Nabi S.A.W tidak jadikan sebagai target utama satu waktu dalam riwayat pernah dikatakan Nabi S.A.W lagi duduk di rumah beliau sendiri kemudian Umar bin Khattab pamit masuk Nabi S.A.W lagi tidur kebetulan tidur di atas tanah berlapiskan sebagian pelapak kurma dan itu rupanya membekasi tubuh beliau S.A.W maka Umar masuk lalu Umar nangis mengatakan ya Rasulullah Kaisar Raja Romawi dan Kisra Raja Persia mereka tidur di dipan-dipan yang empuk mereka didampingi dengan dayang-dayang segala macam sementara anda Nabi dan Raja kami begini Nabi S.A.W duduk kemudian dengan tenang lalu beliau mengatakan Apakah ada keraguan wahai anaknya Khattab Maksudnya Umar gitu kan Mereka itu kaum-kaum yang telah didahulukan kebaikan mereka di dunia lalu beliau mengatakan juga Tidakkah kau ridho kalau mereka punya dunia kita punya akhirat Orang Mumin tidak akan terganggu dengan apa yang lubut dari dunia Kalau ada dia nikmati Kalau tidak ada dia biasa saja Karena targetnya adalah akhirat Makanya ini yang selalu jadi statement para Ulama Salaf kata Sa'ibin Musayib Rahimahullah Saya telah bertemu dengan orang Saya telah bertemu dengan orang kaum maksudnya satu kelompok manusia yang mereka tidak pernah merasa rugi sedikitpun kalau ada luput dari urusan dunia yaitu para sahabat Nabi maksudnya Ridhoanullah Tapi mereka lebih merasa kehilangan mereka merasa sedih kalau mereka tertinggal dua rakat Sundatul Fajr yang Nabi bilang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya seperti itu Jadi dunia boleh kita kejar prestasinya tapi ingat jangan sampai luput kalau kita itu hanya kejar urusan sampai kita lupa ada kan orang meeting lupa gak sholat jumat gak sholat lima waktu mau sumbernya haram atau halal tidak peduli nah ini semua dia tidak berfikir masalah akhiratnya ini masalah yang dibuat dia nantinya semua akan ada hisapnya dan kalau seandainya ada orang di dunia mereka maksiat kepada Allah dan tidak taubat lalu melimpah rezeki pada dia berarti itu terdoruj bahasa ramai terdoruj mungkin kalau pernah dengar tahapan siksaan kata Nabi S.A.W. kalau kalau seandainya kamu melihat seseorang hamba melimpah padanya dunia sementara dia terus bermaksud kepada Allah itu adalah tahapan siksaan lalu Nabi S.A.W. membaca firman Allah S.A.W. yang berbunyi pada saat mereka sudah lupa kepada Allah atas apa yang diperintahkan pada mereka maka kami bukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan sampai pada saat mereka sudah berfoya-foya gembira dengan itu maka kami wafatkan mereka kami hukum mereka seketika dan pada saat itulah mereka berputus asa jadi ini firman Allah S.A.W. sabda Nabi S.A.W. ini dan diikutkan firman Allah S.A.W. ini luar biasa mengingatkan kita jadi jangan sampai kita lalai Bapak Ibu sekalian semua umat-umat sebelum kita perlu Bapak Ibu tahu ya mereka itu sebelum dihukum kayak kaum Lut kaumnya Nabi Lut di Laut Mati di Jordania kaumnya Nabi Shuaib di Madain Saleh di Ula di Saudi kemudian ada kaumnya Nabi Musa Fir'aun di Mesir dan banyak kaum-kaum itu Allah S.A.W. binasakan itu sebelum mereka wafat karena mereka tertutup dalam kedosanya mereka tidak mau taubat kepada Allah akhirnya Allah bukakan mereka pintu-pintu kenikmatan akhirnya mereka tambah lalai nah di saat mereka tambah lalai itulah tiga hari sebelum mereka dihukum seminggu makin melimpah rezeki Allah Allah kasih mereka dan mereka Allah akan hukum maka dengan kelalaian itu mereka akhirnya dihukum oleh Allah S.A.W. Oleh karena itu kita harus hati-hatikan sebagai penutup teman-teman sekalian kita selalu berpegang pada firman Allah S.A.W. dalam surah Al-Imran surah nomor 3 yang 133 Allah mengajak kita semua dalam firmannya Al-Imran surah nomor 3 133 Bersegerahlah kalian jangan tunda-tunda lagi kepada ampunan Tuhan kalian kalau masa lalu ada dosa segera taubat mumpung ada kesempatan dan kejarlah surga sibuk dengan amal salih karena untuk surga itu amal salih yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah janjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu sekarang orang salih dan salih itu nikmat nikmat kita boleh makan kita boleh minum kita boleh tidur kita boleh biologis kita boleh kejar persis dunia boleh semua tidak ada larangan dalam masalah dibolehkan tapi yang halal kalau saat ini Bapak Ibu sekalian kita ini kalau jadi orang sore dan patuh pada Allah tidak boleh makan tidak boleh minum tidak bisa biologis Allah kasih kita syahwat Allah kasih kita keinginan makan keinginan minum dan dibutuhkan untuk tubuh kita kita butuh biologis untuk populasi manusia harus sperma tertumpu di sel turun untuk jadi manusia lalu Allah larang semua mungkin wajar orang melanggar ini tidak dikasih cara dikasih boleh makan boleh berikan rezeki berikan kesempatan untuk mengejar proses dunia dan juga bisa ditunggangi untuk akhirat maka apa yang kita tidak bisa dapatkan semua bisa prestasi pendidikan jabatan harta semua bisa kita dapatkan tapi disini yang perlu kita garis bawah adalah bawa semua itu menuju ke akhirat sebagai orang-orang Bapak Ibu sekalian saya ingin berbagi setelah panjang lebar saya baca tentang sejarah para sahabat dan di Youtube itu kalau Bapak Ibu masuk di Khalid Basan Mu'afishal nanti cari playlistnya klik ada takblik akbar serial sahabat mungkin sudah hampir 50 sahabat kami bedah di blog M2R di Jakarta satu bulan sebulan sekali pandemi ini Alhamdulillah sudah mulai satu kali nanti kedepannya kita akan terus lanjut insyaAllah Bapak Ibu sekalian serial sahabat ini ada hikmah yang saya ambil cukup banyak tapi diantaranya kita bicara tentang bergas dan beramal soleh dan bagaimana mereka bermuamal dengan dunia ini dan kita fokus bahas tentang masalah harta dan sederjah dalam contoh ini Abu Bakar adalah sahabat yang kaya raya Uthman bin Affan Talha bin Ubaidillah Zubair bin Awam kemudian Saad bin Ubadah banyak sahabat-sahabat yang kaya raya mereka itu pada saat meninggal teman-teman sekalian gudang hartanya penuh gak ada satu pun gudang mereka yang kosong sampai waktu mereka meninggal istri mereka anak-anak mereka dapat saya hitung pernah kurskan ke rupiah itu puluhan miliar satu orang dapat warisan karena kaya banyak sekali Abdul Rahman waktu meninggal di Al-Quran itu emasnya besar-besar ditumbuk-tumbuk sampai waktu mau dibagi itu pakai kampak dipercaya masa itu kena kaya raya pertanyaan sederhana apakah harta-harta yang melimpa ini hasil tabungan semasa hidupnya kan orang-orang kapitalis berbilang mengatakan apa kalau mau kaya kita nabung kan kita Islam mengatakan kalau mau kaya sedekah ketemu gak gak ketemu kalau sedekah kan keluarin kalau nabung berarti simpan kan gitu nah pertanyaan sederhana apakah sahabat-sahabat yang kaya ini kalau Bapak Ibu kembali ke kisah mereka tadi nama-nama yang saya sebutkan Anda akan temukan sama mereka tinggalkan harta yang sangat banyak apakah itu hasil tabungan mereka semasa hidupnya terima kasih selamat menikmati